Intro Hai Pemirsa Daya TV, apa kabar Anda dan keluarga Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Jumpa lagi dengan saya Adeline di Peace of Mind, Selarasikan Hati dengan Yoga. Pemirsa, pada hari ini saya kembali ditemani oleh dua orang sahabat saya, yaitu Lily dan Andrew. Seperti yang sudah pernah saya informasikan, pada hari ini kita akan melakukan pose-pose inversion. Atau pose dengan posisi kepala di bawah lebih rendah daripada posisi jantung. Hari ini kita akan belajar Salamba Sarfangasana atau Supported Shoulder Stand. Pemirsa, lakukan postur-postur berikut ini dengan sebaik-baiknya dan jika perlu dibawa pengawasan guru yoga yang berpengalaman. Beberapa hal berkaitan dengan Salamba Sarfangasana atau Supported Shoulder Stand. Postur ini sangat baik untuk memberikan efek relaksasi. Mengaktifkan kelenjar tiroid dan paratiroid. Juga mengalirkan darah ke kepala, sehingga tubuh menjadi lebih segar. Kita akan mulai latihan kita kali ini dengan pranayam atau pernafasan yoga. Duduk tegak, kedua kaki disilangkan. Angkat punggung naik ke atas, dada tegak. Lalu dengan perlahan tarik perut masuk ke dalam, rips atau tulang rusuk masuk ke dalam. Dan letakkan kedua tangan di atas lutut. Perlahan-lahan, tutup kedua mata Anda. Tarik nafas perlahan. Buang nafas perlahan. Tarik nafas dengan lembut. Beberapa nafas panjang lagi. Perhatikan jalannya udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Tarik nafas dalam. Dan saat buang nafas, buka kedua mata Anda. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan latihan kita, mari kita saksikan informasi yang berikut. Tarik nafas. Gerakan bahu Anda ke belakang. Buang nafas. Lalu putar bahu dan telapak tangan ke arah depan. Kepala relax. Tahan di sini untuk lima nafas panjang. Lima. Tekan telapak kaki. Empat. Kembali di peace of mind, selaraskan hati dengan yoga. Masih dengan saya, Adeline. Pemirsa, kita akan mulai latihan kita. Berdiri dalam posisi tadasana. Kedua telapak kaki disatukan. Tangan relax di samping tubuh. Bawa bahu ke belakang. Luruskan lutut Anda. Tarik dada naik ke atas. Perut dan ribs dalam keadaan relax. Lalu perlahan-lahan, tarik nafas, angkat kedua tangan, naik ke atas. Buang nafas, turunkan kembali ke bawah. Tarik nafas, angkat kedua tangan, naik ke atas. Buang nafas, turunkan kembali ke bawah. Tarik nafas, angkat lagi, naik ke atas. Kaitkan jari-jari tangan. Lalu buka dan dorong telapak tangan Anda ke atas. Seperti Anda ingin menjepit kedua telinga dengan lengan, tapi perlahan turunkan bahu ke bawah. Jadi terasa pergerakan pada shoulder blade atau tulang melikat. Seperti ingin menjepit telinga, tapi bahu di bawah relax ke bawah. Tiga nafas panjang lagi di posisi ini. Aktifkan bahu. Dan perlahan-lahan, buka tangan Anda dan turunkan ke bawah. Sekarang jalin jari-jari tangan di belakang. Bawa bahu ke belakang. Tarik telbon atau tulang ekor masuk ke dalam. Angkat dada lebih tinggi. Lalu dorong kedua tangan menjauh dari bokong. Tarik nafas di posisi ini. Buang nafas, bawa lagi bahu kanan dan kiri jauh ke belakang. Tarik nafas di posisi ini. Buang nafas, kembali dorong ke belakang. Kita lakukan beberapa putaran lagi. Tarik nafas, bawa bahu ke belakang. Buang nafas, tangan diangkat menjauh dari bokong. Tarik nafas. Dan buang nafas, leher belakang dalam keadaan rileks. Satu nafas lagi. Inhale. Dan exhale, lepaskan kaitan jari-jari tangan. Perlahan-lahan. Bawa kembali bahu ke atas. Lalu putar ke belakang. Shoulder rotation. Angkat lagi bahu ke atas. Dan putar ke belakang. Dua. Tarik nafas, angkat. Buang nafas, bawa ke belakang. Tiga. Tarik nafas, angkat. Buang nafas, putar ke belakang. Empat. Satu kali lagi. Tarik nafas, angkat. Buang nafas, putar ke belakang. Dan turunkan ke bawah. Sekarang bahu dalam keadaan rileks. Arahkan kepala ke sisi kiri. Perlahan-lahan, putar ke belakang. Kembali ke depan. Putar ke sisi kanan. Kembali ke depan. Putar ke sisi kiri. Kembali ke depan. Putar ke sisi kanan. Dan kembali ke tengah. Gerakan berikutnya pemirsa adalah forward bend. Standing forward bend. Atau utanasana. Jika Anda mempunyai hypertension atau tekanan darah tinggi. Lakukan perlahan-lahan. Dan biarkan punggung tetap tegak. Hanya turun setengah saja. Posisi kepala tetap ada di atas. Tarik nafas. Angkat kedua tangan naik ke atas. Buang nafas. Berlahan-lahan turunkan ke bawah. Kembali jika Anda memiliki hypertension. Pertahankan tetap pada posisi ini. Dan turunkan kedua tangan di lutut. Atau jika Anda mau mencoba. Turunkan kepala dan tubuh Anda ke bawah. Kepala dalam keadaan relax. Telapak tangan di samping kedua telapak kaki. Pertahankan kedua telapak kaki. Dan satu. Berlahan-lahan jalankan kedua tangan ke depan. Kedua telapak tangan di bawah bahu. Angkat kepala. Angkat tada naik ke atas. Dan angkat tubuh Anda. Angkat kedua tangan kembali naik ke atas. Satukan kedua tangan di atas. Dan turunkan ke bawah. Sekarang jalin kedua jari-jari tangan Anda. Di belakang. Tarik nafas. Bawa bahu ke belakang. Buang nafas. Turun kembali ke bawah. Tarik nafas. Gerakan bahu Anda ke belakang. Buang nafas. Lalu putar bahu dan telapak tangan ke arah depan. Kepala relax. Tahan di sini untuk lima nafas panjang. Lima. Tekan telapak kaki. Empat. Berlahan-lahan. Angkat kepala dulu melihat ke depan. Tarik nafas. Angkat tubuh Anda. Berlahan-lahan kembali ke atas. Dan relax. Selanjutnya pemirsa adalah dandasana atau stafos. Mari kita duduk di atas matras. Luruskan kedua kaki ke depan. Aktifkan kaki Anda. Dengan cara menarik jari-jari kaki ke arah dalam. Tegakkan punggung. Rasakan pergerakan pada bagian punggung. Tarik rips masuk ke dalam. Bahu relax. Tangan di samping pinggul. Tahan beberapa nafas di sini. Tarik nafas. Tekan telapak tangan. Angkat dada naik ke atas. Dan relax. Pemirsa, sebagai modifikasi dari stafos atau dandasana, Anda dapat menggunakan handuk yang didipat. Kembali luruskan kedua kaki ke depan. Tangan di samping pinggul. Boleh membawa tangan sedikit ke belakang untuk men-support punggung naik ke atas. Tarik jari-jari kaki masuk ke arah dalam. Tegakkan punggung Anda. Bawa bahu ke belakang. Tegakkan punggung. 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 Tahan disini One Luruskan punggung anda Two Three Four And five Turunkan kedua tangan kembali ke sisi tubuh Selanjutnya kita akan melakukan supported bridge pose Berbaring di atas matras Tekuk kedua lutut Dan letakkan telapak kaki dekat dengan bokong Tekan kedua telapak kaki anda Kedua telapak tangan di sisi tubuh Bawa bahu kedua bahu kanan dan kiri mengarah ke matras Relax untuk beberapa saat disini Tarik nafas Angkat pinggul Angkat punggung Naik ke atas Lalu arahkan kedua bahu anda ke bawah Dan kaitkan jari-jari tangan di bawah pinggul Usahakan kedua lutut tetap saling berdekatan satu sama lain Tekan lagi kedua telapak kaki anda One Two Three Three Four Five Lepaskan kaitan jari-jari tangan Turunkan punggung atas Punggung bawah Pinggul Dan bokong Jika anda merasa terlalu berat dalam posisi ini Jalankan sedikit kedua telapak kaki ke depan Tetapi usahakan kedua telapak kaki tetap paralel satu sama lainnya Tekan lagi telapak kaki Tekan kedua telapak tangan Tarik nafas Angkat pinggul Angkat punggung Naik ke atas Dan arahkan kembali kedua bahu anda ke matras Lalu kaitkan jari-jari tangan di bawah Satu Dua Tiga Empat Lima Perlahan-lahan Lepaskan kaitan jari-jari tangan Turunkan punggung Satu persatu Dan relax ke bawah Pemirsa selanjutnya kita akan melakukan Salamba Sarfangasana Atau Supported Shoulder Stand Dengan bantuan media tembok Strap Dan juga Handuk atau selimut yang dilipat Shoulder Stand Pada intinya Salah satunya adalah Mendekatkan daguan ke arah dada Dekatkan daguan ke arah dada Dan luruskan kaki anda satu persatu ke atas Kedua tangan Men-support di bagian Lower back Pemirsa Sekarang saya dan sahabat saya Lily Akan menunjukkan bagaimana melakukan Supported Shoulder Stand Dengan menggunakan bantuan tembok Dan handuk atau selimut yang dilipat Beberapa hal yang anda harus pastikan dan perhatikan adalah Yang pertama Lipatan selimut atau handuk anda Dilipat sedemikian rupa Sampai posisinya menutup keseluruhan bagian matras Sehingga mulai dari pundak kanan sampai ke kiri Itu tertutup oleh posisi selimut atau handuk Lalu lipatan yang bagus yang dengan sambungan Posisinya berada di sisi luar Dan ukur Posisi leher saat ditempatkan di bawah Harus relax Jika merasa tegang Mungkin kurang selimut Atau justru kelebihan selimut Saya akan meletakkan 3 buah handuk yang dilipat Bisa handuk atau selimut yang dilipat rapih Duduk dekat dengan tembok Lalu ukur strap anda selebar bahu Posisi dibuka selebar bahu Tekuk kedua lutut Seperti melakukan viparita karani Atau legs up to the wall Lalu angkat kaki Naik ke atas Dan berbaring di atas selimut anda Atau di atas handuk anda Posisi pundak Atau bahu Tidak betul-betul pas di sisi luar Tapi diberi jarak Agak sedikit ke dalam Karena setelah anda mengangkat kaki Biasanya pundak akan bergeser Atau bergerak ke sisi luar Kaki menempel pada tembok Tekuk kedua lutut Telapak kaki menempel Lalu angkat Angkat pinggul anda naik ke atas Pemirsa pastikan bawa posisi leher Dalam keadaan rileks Dan Kaitkan strap anda ke dalam lengan Lalu posisi buckle Ada menghadap ke atas Atau pastikan tidak Dekat dan bersentuhan Dengan lengan anda Tangan rileks Tekan kedua kaki Angkat pinggul naik ke atas Shoulder stand pada intinya Salah satunya adalah Mendekatkan dagu ke arah dada Dekatkan dagu anda ke arah dada Dan luruskan kaki anda Satu persatu ke atas Kedua tangan Men-support di bagian Lower back Perlahan-lahan Tekuk lagi kedua lutut Telapak kaki di tembok Lepaskan Tangan turunkan ke bawah Buckle dicopot Atau strap dicopot Turunkan Mulai dari punggung atas Bawah Pinggul Dan peluk kedua lutut Ke arah dada Pemirsa Kita akan menutup sesi latihan Kita kali ini Dengan safa sana Berbaring di atas matras Dengan kedua kaki Dibuka selebar matras Dan kedua kaki Rileks ke sisi luar Jari-jari kaki Rileks Angkel Rileks Lutut Rileks Pinggul Rileks Perut Dan bahu anda Rileks Dada Rileks Leher Dan kepala Rileks Baiklah pemirsa Demikian latihan kita Pada kali ini Semoga bermanfaat Bagi anda Jika anda memiliki Pertanyaan seputar yoga Kirimkan pertanyaan anda Ke alamat berikut ini Atau Ke facebook Peace of Mind The ITV Anda juga dapat Menyaksikan kami di youtube Saya Adeline Dan seluruh kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan Sampai jumpa kembali Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!